Oke teman-teman kali ini kita berbicara mengenai karakter dalam film dokumenter Karakter dalam film dokumenter itu sama aja dengan main Main actor atau main actress di dalam film itu Untuk memilihnya anda selain Orang ini sangat bersemangat Orang ini sangat urgent Apa Energic Dan good looking lah Soalnya begini di dalam film dokumenter Tidak terbiasa untuk Menggaji Selayaknya film fiksi Untuk dia menjadi karakter dalam film gitu loh Ini menghindari Akan Dia melakukan hal-hal yang Dibuat-buat dan segala macamnya Untuk kepentingan syuting Artinya dia sadar diri kalau dia bekerja Jadi dia membuat sesuatu hal agar Tampak sebuah pekerjaan Dan kita tidak mau itu Kita maunya original Kita maunya yang natural gitu kan Nah walaupun nanti di akhir itu kita memberikan sesuatu kepada dia Tetapi tolong jangan dijanjikan dan jangan didiskusikan apa-apa mengenai masalah budgeting untuk Untuk dianya itu Anda bisa melakukan hal-hal yang lain gitu loh Di luar Konotasi gaji Artinya anda bisa membenarkan rumahnya Membelikan sepeda motor dan segala macamnya Artinya Artinya tanpa dia sadari Bahwa sebenarnya dia itu digaji gitu loh Tanpa Tanpa dia sadari gitu loh Kalau saya menyukai Menyukai hal ini gitu loh Tapi kalau saya memang tidak punya duit Saya terus terang aja sama dia gitu loh Lebih bagus Saya tidak punya apa-apa Dan saya mungkin Tidak bisa menjanjikan apa-apa gitu loh Mari aja kita berbuat Dan Ada deal-deal nanti di belakangnya masalah gitu-gitu loh Artinya ini cukup Cukup bisa dinegoisasikan gitu loh Tetapi memilih karakter Untuk dalam film dokumenter Saya tidak berani tunggal individu Karena apa? Karena ketika kita sudah syuting dia Taruhlah 50% 70% Sudah kita syuting Tengah jalan Dia mengundurkan diri Atau segala macam hal Sehingga kita tidak bisa Menselesaikan syuting ini Ini yang paling bahaya Dan memang ketika kita menemukan Satu karakter Ini harus dijalin hubungan Sampai itu selesai Sampai syuting selesai Bagaimanapun caranya gitu loh Ini harus dilakukan Komunikasi Intense Dan segala macamnya gitu loh Sampai syuting ini selesai Dan Sutradara juga Menjaga hubungan Menjaga konflik-konflik Dan segala macamnya itu Sampai syuting ini selesai gitu loh Acaranya Artinya konflik-konflik yang di luar syuting gitu loh Di luar realita kehidupannya dia Dihindari Masalah konflik-konflik dan segala macamnya itu gitu loh Jangan sampai dia merasa terganggu Jangan sampai dia merasa tertekan Jangan sampai dia merasa tersuruhi Jangan sampai dia merasa tereksploitasi Ini yang paling penting Jadi memang sutradara dalam film dokumenter adalah dia berhadapan sama kehidupan yang nyata Banyak yang bilang Apa skill dari pembuat film dokumenter Skill dalam orang membuat film dokumenter terutama sutradara dan kameramennya ini Dia harus punya rasa 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 ketertarikan dan segala macamnya Terhadap sebuah realita yang lagi diangkat seperti ini Gitu loh Artinya Dia juga harus humble orangnya terhadap orang Dia tidak jaga jarak Dia sangat fleksibel dan segala macamnya Pokoknya asik lah orangnya gitu loh Nah apakah orang yang tidak berjiwa seperti itu Bisa menjadi pembuat film dokumenter Bisa Asal di posisi Selain kameramen gitu loh Selain kameramen Mungkin dia bisa menjadi seorang sutradara Editor atau segala macamnya Tetapi untuk menjadi seorang kameramen Ini perlu di Skill khusus untuk ini Nanti kita berbicara mengenai hal ini Tetapi kita fokus kepada karakter Saya membuat film dokumenter tidak berani Memakai satu tunggal Dalam film dokumenter banyak orang yang berpikiran bahwa Karakter atau subjek yang dishooting ini adalah Orang yang ada punya masalah atau apa segala macamnya Mengenai topik yang lagi diangkat di dalam film ini Gitu loh Taruh lah mengenai sampah Ya sudah Pasti Pemulung Yang di Bandar Gebang Atau juga tukang angkat sampah Itu Pasti cerita ini Bercerita melalui mereka Si pelakunya Oke Dalam saat ini Cerita harus berpikir lebih kreatif Dalam menggalinya Karena orang sudah terlalu bosan Menonton film dokumenter Apalagi yang bersifat Ada beberapa orang yang menyatakan Itu adalah Potret gitu loh Potret Ya Kalau misalnya dia seorang nelayan Kalau kita berbicara mengenai nelayan Film kita Berarti objek subjek utama kita adalah nelayan Gitu loh Tetapi pernah gak anda mengambil Di luar dari hal itu Untuk melihat sebuah nelayan Gitu loh Mungkin di tempat pelelangan ikan Atau segala macamnya Mungkin asistennya Tukang mesin Atau temannya Yang tukang sewa perahu Untuk melihat kondisi Si nelayan ini Gitu loh Artinya film ini Tidak Seperti potret Gitu loh Artinya untuk Karena begini Kadang-kadang kita menemukan Sebuah nelayan itu Tidak bisa berkembang Dalam ceritanya Dia selalu ke laut Gitu Rutinitasnya sangat Membosankan Gitu loh Kita khawatir penonton Nanti menontonnya bosen Jadi sehingga kita mencari alternatif Subjek yang ada hubungannya dengan dia Tanpa mengganggu tema yang kita angkat Jadi lebih fresh gitu loh Cara berceritanya Beberapa orang menyukai cara bercerita seperti itu Artinya lebih jujur gitu loh Lebih jujur Kalau kita Gaya potret Mengenai nelayan Nelayannya yang kita jadiin subjek Kalau si nelayannya itu Merasa Dia tidak diperhatikan sama negara Itu seperti Dia Dia merasa seperti itu Dia merasa seperti itu Belum tentu benar Mungkin sentimentalnya dia Apa segala macemnya Tapi kalau cerita ini Bercerita mengenai seorang Di pelelangan ikan Atau juragan kapal Atau Asisten si nelayan Atau yang lain-lainnya Yang punya hubungan pertemanan Ini cukup menarik Jadi lebih fair gitu loh Untuk mengangkatnya Kalau si nelayannya sendiri yang bilang Ya hidup saya susah Bensin naik Segala macem Artinya putus gitu loh Artinya cerita ini Gak bisa berkembang gitu loh Tapi kalau kita melihat Dari sudut pandang Di luar dia Ke dianya Ini jauh lebih jujur Dan lebih Fresh Dan lebih Demokrasi gitu loh Dan penonton juga Lebih enak menontonnya Karena penonton bukan orang nelayan Apalagi kita mengangkat cerita-cerita Yang kita tidak paham gitu loh Penonton malas bersimpati Berempati kepada tokoh Yang kita gak paham gitu loh Gak paham apa yang dia lakukan Taruh lah misalnya Ngepul sampah di bandar Gebang Kita gak paham Sampah-sampah itu mereka buat apa gitu loh Mereka jual Iya jual Buat apa Buat hidup Udah selesai Sampai situ aja Penonton tidak menyukai itu gitu loh Tidak menyukai itu Tapi kalau kita berbicara Melalui sudut pandang Si istrinya Yang lagi di rumah Ini cukup menarik gitu loh Cukup menarik gitu loh Jadi penonton lebih suka Lebih gampang Bersimpati kepada orang yang Sama seperti penonton gitu loh Nah contoh yang paling Mudah untuk Penonton masuk ke dalam cerita Yaitu menggunakan Seorang tokoh Yang mewakili penonton gitu loh Misalnya gini Saya lagi syuting mistis gitu loh Penonton akan suka Berempati kepada orang yang Tidak percaya Masalah mistis gitu loh Daripada film itu Memaksakan kehendaknya Agar penonton Percaya kepada mistis gitu loh Nah Jadi penonton tuh gak suka gitu loh Lu maksa-maksa gue Gue gak percaya mistis Kenapa lu paksa gue Harus percaya mistis gitu loh Nah Kalau penonton Bersimpati Empati Kepada setokoh Yang tidak menyukai Atau tidak percaya Dengan mistis Pasti penonton ikut Ke orang itu Nah Walaupun nanti Tengah jalan Orang ini Lama-lama akan Percaya juga sama mistis Penonton juga masuk Untuk percaya Juga enak gitu loh Tidak ada Bentrokan dalam Hati penonton Gitu loh Bahkan penonton Bisa merenungkan Dan bisa mendapat Inspirasi Bisa mendapat Pencerahan Atau apalah istilahnya Betul kan Carilah karakter Yang berkembang Gitu loh Yang berkembang Kadang-kadang Teman-teman suka Terpukau dengan Ceritanya orang ini Gitu loh Saya suka tuh Dia bercerita Mengenai masa lalunya Menjadi preman Segala macam Bla 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 Dia merampok Iya Yang menarik itu Masa lalunya Tetapi kita Saat ini Shooting dia Yang lagi Sudah tua Bangka Gak bisa Ngapa-ngapain Gitu loh Ini yang Paling bahaya Gitu loh Ini sama seperti Film Darling is Darling Ketika Nano romansa Nano romansa Kalau saya lanjutkan Untuk 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 Pursi yang lebih Banyak Di dalam film Darling is Darling Itu stuck Gitu loh Dia sudah tidak Bisa Melakukan Bukan apa-apa Karena dia Stroke Terus Dia hanya Berbicara Mengenai Kejayaan Masa lalunya Sama Jaham Mungkin Yang paling Enak Untuk Disuting Adalah Istrinya Yang masih Punya Masa depan Dan Anak-anaknya Bagaimana Istrinya ini Menangani Anak-anaknya Ini Yang masih Kecil-kecil Itulah Yang masih Bisa Cerita ini Berkembang Gitu loh Dan Tokohnya Juga Bisa Berkembang Kalau Nano Sudah tidak Bisa lagi Berkembang Artinya Dia stuck Karena Itu Dalam Untuk Membuat Film Dokumentar Saya Tidak Berani Mengambil Satu Karakter Tokoh Karena Takut Di tengah Jalan Dia mundur Apa Segala Macemnya Dari Start Saya Udah Mencari Alternatif Minimal Saya Harus Mendapatkan Tiga Tokoh Tiga Tiganya Ini Sama Dasyatnya Sama Uniknya Nah Ketika Saya Start Shooting Saya Akan Menganalisa Siapa Yang Lebih Cepat Berkembang Siapa Yang Stuck Tokoh Ini Stuck Gitu loh Nah Kalau Sandainya Satu Orang Ini Terus Berkembang Sampai Dia Mendapatkan Ceritanya Utuh Nah Saya Akan Pakai Dia Dan Dua Orang Itu Akan Dibuang Di Dalam Editing Tidak Dipakai Satu Haja Tetapi Bagaimana Kalau Tiga Tiganya Ini Menarik Nah Ini Yang Kita Sebut Dengan Saling Mendukung Nah Di Film Tarling Saya Menggunakan Tiga Tokoh Yaitu Nanoromansa Kiai Uki Dan Jahan Ketiga Tiganya Ini Saling Dua Orang Ini Nanoromansa Dan Kiai Uki Berhubungan Langsung Dengan Jahan Dan Jahan Juga Berhubungan Langsung Dengan Kiai Uki Dan Kiai Uki Tidak Saling Berkenalan Tidak Kenal Artinya Tokoh Sentral Dalam Film Tarling Adalah Jahan Nanoromansa Adalah Masa Lalunya Jahan Ketika Kejayaan Musik Dangdo Tarling Di Indramayu Sedangkan Kiai Uki Adalah Masa Depannya Jahan Yang Di Dalam Film Dia Mendapatkan Sebuah Pencerahan Atas Agama Nah Untuk Membuat Film Dokumenter Itu Saya Harus Menggunakan Tiga Siapa Yang Paling Kuat Dan Selesai Dan Ceritanya Komplit Saya Akan Menggunakan Dia Dan Dianalisa Lagi Kalau Dua Orang Ini Tidak Kuat Dia Akan Ilang Di Dalam Film Atau Dia Juga Bisa Dipakai Untuk Mendukung Mendukung Sebuah Peristiwa Atau Dia Mendukung Sebuah Karakter Kepada Main Main Characters Gitu Ini Sama Aja Dengan Film Fiksi Ada Namanya Peran Pembantu Pria Peran Pembantu Wanita Untuk Men Support Peran Utama Gitu Nah Saya Menggunakan Teknik Ini Juga Teknik Film Fiksi Di Dalam Dokumenter Sebenarnya Kita Di Dalam Film Dokumenter Kehidupan Kita Ini Adalah Dasar Dari Film Fiksi Sebenarnya Gitu Nah Kenapa Kita Tidak Suting Realita Aja Atau Sama Aja Gitu Cuma Bedanya Orang Asli Diganti Sama Orang Yang Tahu Dan Paham Mengenai Seni Peran Artinya Film Fiksi Dokumenter Adalah Realistis Dan Ekspresi Yang Dijual Pilihlah Jadi Anda Ketika Anda Memilih Sebuah Karakter Atau Subjek Main Subjek Di Dalam Film Anda Anda Harus Berpikir Saya Ketika Saya Memilih Dia Hari Ini Mungkin 10 3 Bulan Lagi Ada Nggak Potensi Untuk Berkembangnya Setelah Anda Tanya 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 Sama Dia Kalau Nggak Jadi PNS Mau Kerja Apa Kalau Nggak Jadi Saya Akan Begini Anda Memprediksi Kehidupan Dia Untuk 3 Bulan Lagi Pas Saat Anda Sibuk 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 Suting Apakah Ini Karakter Yang Berkembang Terus Yang Kedua Adalah Carilah Tokoh Yang Punya Semangat Karena Penonton Juga Malas Melihat Orang Orang Yang Tidak Punya Butuh Suatu Energi Inilah Tokoh Yang Sebenarnya Dia Smart Dengan Pemikiran Pemikirannya Dia Walaupun Pemikirannya Dia Dari Sudut Pandang Kita Agak Aneh Agak Nyeleneh Tapi Masuk Akal Juga Ini Adalah Tokoh Yang Dia Punya Motivasi Untuk Hidup Motivasi Untuk Mencari Solusi Di Dalam Sebuah Kesempitan Atau Sebuah Problem Gitu Ini Yang 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 Paling Disukai Oleh Penonton Dia Punya Cara Khusus Bagaimana Cara Mengatasi Permasalahan Dalam Hidupnya Dengan Gaya Dia Dengan Dengan Pemikiran Dia Dengan 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 Segalanya Bahkan Bisa Membuat Penonton What Seperti Itu Gitu Ini Yang Saya Sukai Dari Karakter Jadi Memang Jangan Pilih Karakter Yang Stuck Stuck Pendiam Apa Segala Macemnya Sebenarnya Saya Memasukkan PR Terbesar Di dalam Film Help is on the way Ketika Saya Memilih Mary Untuk Menjadi Karakter Dalam Film Help is On the way Mary Adalah Orang Yang Pemalu Tidak Percaya Diri Dan Segala Macemnya Sehingga Dia Tidak Banyak Berdialog Tetapi Saya Suka Dengan Gestur Tubuhnya Body Language Jadi Dia Itu Sama Seperti Seni Teater Yaitu Menggunakan Silent Action Silent Action Yaitu Ekspresinya Bermain Tangannya Bermain Tanpa Dia Ngomong Kita Tahu Dia Lagi Banyak Masalah Gitu Nah Yang Paling Saya Suka Dari Mary Salah Satunya Silent Action Saya Pingin Coba Saya Bisa Nggak Membuat Film Dokumenter Dengan Orang Tipe Seperti Ini Gitu Agak Susah Tapi Alhamdulillah Terselesaikan Juga Film Itu Dan Yang Kedua Adalah Saya Suka Dengan Problem Yang Lagi Dia Hadapi Gitu Karena Dia Harus Patuh Dan Tunduk Apa Kemauan Orang Tua Ini Seperti Kebanyakan Wanita Indonesia Dari Kalangan Bawah Yang Ada Di Pedesaan Mereka Tidak Boleh Atau Tidak Akan Kualat Kalau Berkata Tidak Kepada Orang Tuanya Begitulah Kira-kira Jadi Menentukan Karakter Itu Saya Lebih Suka Ketika Saya Start Saya Udah Pilih Dia 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 Oke Shooting Bang Kita Lihat Perkembangannya Gitu Loh Daripada Saya Pilih Satu Udah Lagi Seru-serunya Tiba-tiba Dia Mengundurkan Diri Tiba-tiba Dia Bilang Mas Saya Udah Gak Jadi Petani Saya Mau Kerja Di PNS Di Bandung Saya Mau Berangkat Sekarang Halo Nah Gitu lah Kira-kira Karena Dokumenter Akan Banyak Menemukan Kejutan Kejutan Yang Super Stress Gitu Makanya Saya Menyebutnya Film Dokumenter Adalah Film By Incident Menemukan